Anggota Direkturat Paul Ayrot Paul Danusa Tenggara Timur berhasil mengungkap penimbunan 2 ton lebih pupuk sebagai bahan utama merakit bom ikan di Pulau Pemana, Kabupaten Sika. 2 ton lebih bahan pembuatan bom ikan ini berhasil ditemukan dalam sebuah bungkar setelah penyidik kepolisian melakukan pengembangan penyelidikan kasus jual-beli detonator sebagai bahan pembuatan bom ikan dengan satu orang tersangka di Kabupaten Flores Timur. Dari hasil penyelidikan ini diketahui Pulau Pemana dijadikan sebagai pusat penyimpanan bahan-bahan pembuatan bom ikan untuk diperjual belikan di wilayah Nusa Tenggara Timur hingga ke beberapa provinsi di Sulawesi. Pengungkapan bahan pupuk untuk bom ikan ini diawali dari koronologis adanya pengungkapan kasus penemuan penjualan detonator dan 2 kg pupuk yang kemudian dikembangkan sehingga menemukan 101 karun atau sekitar 2 ton 489 kg. Di bawah kegiatan ini sudah berlangsung lama, kemudian bahwa area penampungan ini adalah menjadi titik aju dari pemasaran di sekitaran NTT ini mulai dari baju sampai flores, adonara, sampai semau. Luas sekali pemasarannya sehingga mungkin juga pelaku atau kasus bom penangkapan ikan dengan pembuatan ini tidak selesai-selesai juga karena bersumber dari tempat ini sehingga juga penjualannya pun sampai ke Sulawesi, sampai ke Sulawesi. Selain barang bukti berupa pupuk 2 ton lebih, polisi juga turut mengamankan 1 unit kapal nelayan dan 1 orang tersangka. Kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan untuk memburu para pelaku lainnya yang diduga masih berkeliaran sebagai nelayan di perairan Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.